Hai co-friend, disini ada pertanyaan yaitu sebagai berikut di mana terdapat tabel yang menunjukkan banyaknya kendaraan bermotorakitan dari tahun 1995 sampai tahun 1998. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dimulai dari pertanyaan yang A, disini kita akan membuat diagram garis kendaraan bermotorakitan dalam negeri berdasarkan tabel yang disediakan untuk ke-6 jenis kendaraan. Maka untuk kendaraan jenis yang pertama ada jeep, jika kita gambarkan berdasarkan tabel tersebut untuk jumlah kendaraan rakitannya untuk tiap tahunnya adalah sebagai berikut. Dimana pada tahun 1995 disini terdapat 6.097 unit, kemudian pada tahun selanjutnya ada 5.598 unit, tahun selanjutnya adalah 4.081 unit, dan tahun selanjutnya yaitu tahun 1998 ada 1.257 unit. Perhatikan disini selalu mengalami penurunan untuk tiap tahunnya, kemudian disini kita akan beralih untuk jenis kendaraan yang kedua yaitu sedan, maka grafiknya atau diagram garisnya sebagai berikut. Disini untuk tahun 1995 terdapat 39.839 unit, kemudian tahun berikutnya ada 35.303 unit, tahun berikutnya ada 55.102 unit, kemudian tahun berikutnya ternyata turun lagi menjadi 8.401 unit. Perhatikan grafiknya mengalami penurunan, lalu naik, lalu turun lagi. Kemudian kita lanjutkan untuk jenis kendaraan yang ketiga yaitu pick up, maka ini adalah diagram garis banyaknya kendaraan bermotor rakitan jenis pick up. Untuk tahun 1995 disini terdapat 275.552 unit, kemudian tahun selanjutnya ada 220.681 unit, tahun berikutnya ada 267.367 unit, dan tahun selanjutnya ada yaitu 43.194 unit. Perhatikan disini grafiknya mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan, lalu turun secara drastis ke 43.194 unit. Untuk jenis kendaraan selanjutnya disini ada bus, di mana jika kita gambarkan dalam diagram garis adalah sebagai berikut. Ini adalah diagram garis yang menunjukkan banyaknya kendaraan bermotor rakitan jenis bus. Untuk tahun 1995 disini terdapat 48.020 unit, tahun berikutnya ada 52.761 unit, tahun berikutnya ada 49.958 unit, dan tahun berikutnya ada 4.699 unit. Perhatikan bahwa disini grafiknya mengalami kenaikan, tetapi tidak banyak, kemudian disini mengalami penurunan lagi, dan dari tahun 1997 ke 1998 disini mengalami penurunan secara drastis. Kemudian kita lanjutkan, untuk jenis kendaraan selanjutnya adalah truk, maka diagram garisnya adalah sebagai berikut. Di mana pada tahun 1995 disini terdapat 18.051 unit, tahun berikutnya ada 11.151 unit, tahun berikutnya ada 12.771 unit, dan tahun selanjutnya ada 528 unit. Perhatikan bahwa disini grafiknya mengalami penurunan, lalu mengalami kenaikan, lalu turun lagi secara drastis. Dan untuk jenis kendaraan yang terakhir yaitu motor, maka jika kita gambarkan dalam diagram garis adalah sebagai berikut. Pada tahun 1995 disini terdapat 1.042.938 unit, tahun berikutnya ada 1.425.373 unit. Mohon maaf, pada tahun berikutnya yaitu 1.996 ada 1.425.373 unit, tahun berikutnya ada 1.861.111 unit, kemudian tahun berikutnya ada 509.404 unit. Perhatikan bahwa dari tahun 1995 ke 1997 terus mengalami penaikan, akan tetapi saat menuju 1998 disini mengalami penurunan. Maka itulah untuk opsi jawabannya A, yaitu beberapa diagram garis untuk ke-6 jenis kendaraan. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan yang B yaitu, pada tahun berapakah banyaknya rakitan kendaraan paling banyak? Perhatikan pada tahun 1995, jika kita jumlakan disini ada 1.430.479 rakitan. Kemudian tahun berikutnya ada 1.750.867 rakitan, tahun 1997 ada 2.250.390 rakitan, kemudian tahun berikutnya ada 577.483 rakitan. Maka dapat kita simpulkan disini yang paling banyak pada tahun 1997, yaitu sebanyak 2.250.390 rakitan. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang C, yaitu jenis kendaraan apakah yang paling banyak dirakit selama tahun 1995-1998. Maka dari sinilah kita hitung terlebih dahulu jumlah perakitan untuk jenis kendaraan yaitu jeep. Di sini jika kita jumlahkan dari tahun 1995-1998, ternyata jumlahnya adalah 17.015 rakitan. Kemudian untuk jenis kendaraan yang kedua yaitu sedan, maka dari sinilah jika kita jumlahkan yaitu 138.645 rakitan. Kemudian untuk jenis kendaraan selanjutnya yaitu jumlah perakitan untuk jenis pick-up. Ternyata di sini jika kita jumlahkan untuk 4 tahun tersebut yaitu 806.794 rakitan. Dan selanjutnya di sini jumlah perakitan untuk jenis kendaraan bus. Di mana jika 4 tahun tersebut rakitannya kita jumlahkan, ternyata di sini ada 155.438 rakitan. Dan untuk jenis kendaraan yaitu truk, di sini jumlah perakitannya ternyata ada 42.501 rakitan. Dan untuk jenis kendaraan yang terakhir yaitu motor, di sini jumlah perakitannya ternyata ada 4.848.826 rakitan. Maka dari sini dapat kita simpulkan jenis kendaraan yang paling banyak dirakit selama tahun 1995-1998 adalah motor. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.